Intro Sejumlah nama pelatih asal Korea Selatan patut untuk dipertimbangkan menjadi bursa calon pelatih timnas Indonesia untuk menggantikan Sintayong Itupun jika Sintayong mundur sebagai pelatih timnas Indonesia Nama-nama pelatih asal Korea Selatan ini memiliki rekam jejak yang mumpuni Mereka dinilai punya kapasitas dan kemampuan untuk mengisi jabatan pelatih kepala timnas Indonesia jika nantinya Sintayong benar-benar mundur dari jabatannya Sebelumnya, mencuat kabar pengunduran diri Sintayong ini tak lepas dari desakan publik yang meminta ketua umum PSSI Muhammad Iryawan untuk meletakkan jabatannya Sporter dan masyarakat ramai-ramai menuntut ketua umum PSSI untuk mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas pecahnya tragedikan juruhan yang terjadi beberapa waktu lalu Namun secara tidak terduga Sintayong justru memberikan dukungan kepada Muhammad Iryawan untuk tetap mempertahankan jabatannya tersebut Bahkan Sintayong turut mengancam ikut mengundurkan diri apabila nantinya lelaki yang akrab di Sapa Iwan Bule itu akhirnya melepaskan jabatannya sebagai orang nomor satu di PSSI Oleh sebab itu, apabila nantinya Sintayong telah resmi meletakkan jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia Maka PSSI layak mempertimbangkan sejumlah pelatih asal negeri Gingseng untuk mengisi kursi tersebut Nah, siapasajakah kira-kira Berikut ulasannya Jangan lupa untuk mengisi kursi tersebut Jangan lupa untuk mengisi kursi tersebut Pak Hang Seo Pelatih timnas Vietnam, Pak Hang Seo muncul sebagai salah satu juru taktik asal Korea Sultan yang memiliki kapasitas serta kemampuan mumpuni untuk menggantikan Sintayong Selama menjadi pelatih kepala timnas Vietnam Pak Hang Seo telah memperlihatkan kinerja yang apik untuk mempersembahkan prestasi bagi negeri Paman Ho Pertama, ada gelar piala AFF 2018 Lalu ada pula dua mendali emas SEA Games pada edisi 2019 dan 2021 Bahkan dia sukses membawa Vietnam melaju ke final piala Asia U23 2018 Sendara prestasi mentera yang pelatih berusia 65 tahun ini memang membuatnya menjadi kandidat terbaik untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Sintayong Yang kedua ada Kim Hak Bum Dia memiliki catatan prestasi yang mentereng bersama Teguk Warriors Yang pertama, dia sukses meraih medali ASEAN Games 2018 bersama Song Yong Min dan kawan-kawan Tak hanya itu, dia juga membawa anak asuhnya meraih gelar juara piala Asia U23 2020 Sejumlah anak asuhnya saat ini juga sukses bersinar di Eropa seperti Kim Min Jae bersama Napoli Wang Hee Chan di Wolverhampton dan Song Hyo Min bersama Tottenham House Poole Yang ketiga ada Kim Do Hon Apabila mencari sosok pelatih asal Korea Selatan yang telah memahami kultur dan iklim sepak bola Asia Tenggara maka Kim Do Hon patut masuk daftar yang harus dipertimbangkan Dia punya catatan mengasuh klub asal Singapura Lion City Sailor yang sukses meraih gelar juara Liga Super Singapura 2021 dan Community Shield 2022 Bahkan Kim Do Hon juga nyaris membawa anak asuhnya melaju ke babak 16 besar Liga Champion Asia 2022 Saat ini dia tengah berstatus tanpa klub alias menganggur selamat menikmati Terima kasih.